Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Hari ini kita akan belajar matematika Untuk membuat kue, ibu memerlukan beberapa bahan Ibu menyuruh Lani membeli 4 kg terigu, 2 kg gula pasir, 3 telur, dan 1 kg mentega Lani memperhatikan alat ukur yang digunakan penjual untuk menentukan berat barang-barang tersebut Ada pun alat yang digunakan adalah timbangan Nah ini adalah gambar timbangan jarum Timbangan jarum digunakan untuk menentukan berat benda yang ringan Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons 1 kg sama dengan 10 ons Nah sekarang kalian diminta untuk menghitung berat belanjaan Lani dalam satuan berat ons Tadi Lani membeli apa saja ya? Hayo, ada yang masih ingat tidak? Ya tadi Lani membeli 1 kg mentega, 2 kg gula pasir, 3 kg telur ayam, dan 4 kg terigu Nah sekarang kalian diminta untuk mengubah satuan berat kilogram menjadi ons Tadi dikatakan jika 1 kg sama dengan 10 ons Jadi kalau 1 kg mentega sama dengan berapa ons ya? Ya benar, 1 kg mentega sama dengan 10 ons Nah sekarang kalian lanjutkan juga ya yang lainnya Catat di buku tugas kalian masing-masing Lalu selain membeli bahan untuk membuat kue Lani juga disuruh ibu membeli beberapa sayuran Ayo kita tentukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilo Lani membeli 20 ons wortel Jika 20 ons ini diubah menjadi kilogram berapa ya kira-kira? Tadi sudah dikatakan jika 1 kg sama dengan 10 ons Jadi kalau 20 ons sama dengan berapa ya? Ya benar, 20 ons sama dengan 2 kg Nah lanjutkan juga ya yang lainnya oleh kalian Catat di buku tugas kalian masing-masing Dan hasilnya dikumpulkan di Google Classroom Nah sekarang mintalah bantuan orang tua kalian Untuk mengamati barang-barang yang ada di dapur kalian Apakah kamu bisa menemukan gula, beras, atau minyak? Amatilah bungkusnya Apakah ada informasi tentang berat tersebut? Lalu tuislah berat nama barang tersebut di tabel berikut Ibu contohkan ya Misalkan ibu menemukan sebuah terigu Dengan berat 1 kg Lalu ibu masukkan dana tersebut ke dalam tabel Cukup sekian video pembelajaran kali ini Semoga dapat dimengerti dan bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari Oh iya jangan lupa juga ya untuk mengembjakan tugasnya Wassalamualaikum Tetap jaga kesehatan anak-anak